Bikin orang kesel, bikin orang emosi, kadang-kadang tuh bikin berita yang gak benar, itu membuat masyarakat resah. Informasi yang simpang siur, hadirnya rumor dengan ketidakjelasan fakta yang tak ayal menimbulkan konflik di masyarakat. Membuat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berinovasi, membentuk unit Jabar Saber Hoax 7 Desember 2018 lalu. Tugas dan fungsi Jabar Saber Hoax yakni memverifikasi informasi atau rumor yang beredar di tengah masyarakat. Itu karena informasi terlalu cepat, tapi verifikasi terlalu lama. Sehingga Jabar Saber Hoax itu adalah yang pertama menjadi lembaga perverifikasi berita. Verifikasi dilakukan melalui proses konfirmasi dan kompilasi, serta pengolahan data-data dari sumber atau ujukan yang aktual dan kredibel. Pada tahun 2023, Jabar Saber Hoax mengembangkan program replikasi pembentukan unit Saber Hoax daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Tentu Jabar Saber Hoax beberapa kali pernah melakukan kunjungan ke kantor kami di Diskom Info Kabupaten Cirebon dalam rangka replikasi. Hal ini sebagai upaya akselerasi penguatan literasi digital dalam menangkal hoax di Jawa Barat secara kolaboratif. Sehingga, dengan adanya replikasi, masyarakat Jawa Barat juga dapat menyampaikan aduan ke unit Saber Hoax daerah. Sejak tahun 2019 hingga Juni 2023, Jabar Saber Hoax telah merespon hampir 13.000 aduan dan mengklarifikasi lebih dari 10.000 hoax yang beredar di media sosial di Jawa Barat. Tak sampai di situ, Jabar Saber Hoax juga terus mengampanyakan literasi digital. Mendekatkan diri dengan masyarakat lewat program Kejar Tabayun dan Milarian Fakta, Ketesan Kren dan Sekolah-Sekolah di 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat. Upaya yang telah dilakukan akan sangat berpengaruh besar bagi kita. Karena saat ini masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal hoax. Karena masyarakat merupakan tujuan akhir hoax di produksi. Dan bila masyarakat berhasil memiliki pengetahuan dan daya kritis, hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polenik. Merasa sangat terbantu sekali dengan adanya GSH dan kami berusaha untuk mereplikasi sebaik mungkin dalam rangka mensosialisasikan mengenai hoax dan juga Jabar Hoax dan juga GSH tentunya. Dan mudah-mudahan kami bisa terus bersinergi bersama-sama sampai di masa yang menangkap.